Sementara itu tim Jokowi JK meyakini Mahkamah Konstitusi akan independen dan objektif dalam penyelesaian sengit apil pres. Terlepas dari sejumlah bukti yang diajukan oleh Kubu Prabowo-Hatta, jurubicara tim Jokowi JK Anies Basudan, yang percaya hasil rekapitulasi KPU pada 9 Juli lalu kredibel dan dapat dipercaya. Pihak Jokowi JK juga akan menghormati proses persidangan yang berlangsung di MK. Menurut saya, ini kan bukan menedik satu dua orang, jutaan orang yang pada bekerja itu dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik, yaitu pilihan penilaian. Tapi saya percaya dan kemarin juga ngobrol dengan teman-teman bahwa jutaan orang itu bekerja dengan baik. Mereka jaga integritas dan hasilnya juga diverifikasi, ditandatangani di tiap-tiap TPS. Semua saksi-saksi juga menandatangani. Lalu sudah dilakukan proses verifikasi multiple level. Jadi saya percaya MK akan melihat persoalan ini dengan objektif.